Oke, Tong Xiaman hau, selamat datang di Mata Kuliah Komprehensif Umum Bahasa Mandarin dan senang sekali hari ini bisa menyapa teman-teman melalui Youtube maaf sekali ya, hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran secara langsung karena ada tugas keluar kota dan Tong Xiaman, setelah kita menyambung pembelajaran minggu lalu dan juga kewen bab 19 Nah, kita akan mempelajari beberapa Yifah hari ini agar bisa mengerjakan soal latihannya ini dalam judulnya pun kita sudah tahu Jadi kalau misalnya kita lihat itu Yifunan ada masalah Cao Jingca, cari polisi Nah, Tong Xiaman dalam kita ngomong dalam sehari-hari itu Asalkan dia punya maksud itu jelas Jadi cocok dengan logika Yifunan punya kwan lian zi Kwan lian zi maksudnya ya kata hubung Jadi tidak ada kata hubung dari sebab akibat dan lain sebagainya Nah, jadi Jadi dia hanya di dalam satu kalimat ini sudah ada logikanya disana Jadi kita tidak perlu tidak perlu lagi menambahkan menambahkan kalimat-kalimat kata-kata untuk penghubung kalimat tersebut Seperti itu tadi Yogunan Cao Jingca Kita tidak perlu rugo Yogunan Jiu Cao Jingca Kalau misalnya ada permasalahan ada problem Langsung saja mencari mencari polisi Sebenarnya kalau kita Kalau misalnya kita lihat Yogunan Cao Jingca Kalau kita ini perpanjang perjelas lagi Maksudnya dia ingin mengomong ini Kalau Yogunan Jiu Cao Jingca Kalau Nah ada permasalahan langsung mencari polisi Kalau kamu pergi Saya juga pergi Kalau seperti itu kan terlalu panjang tinggal ngomong Kalau pergi saya pergi Nah jadi tidak perlu ada kualian di kata-kata tidak perlu Maksudnya apa Kalau seandainya hujan langsung tidak pergi Jadi tidak perlu Kalau langsung tidak perlu Jadi juga ada beberapa yang sama sebab akibatnya Kita bisa lihat Nah ini kalau kita sabarkan inwe pu Xiaoxin karena tidak hati-hati suoy pa ku cao tiula Jadi gimana ya menghilangkan pas paspor Nah selanjutnya selanjutnya pu Xiaoxin pa ku ze udah bilang apa sao pu la jadi pu Xiaoxin ya jadi inwe pu Xiaoxin suoy pa ku ze sao pola nah seperti itu jadi seperti inwe suoy tidak tidak perlu jadi langsung saja pu Xiaoxin pa ku ze bagaimana pu Xiaoxin pa ku cao bagaimana jadi kita tidak perlu inwe suoy jadi langsung saja pu Xiaoxin kuo ku puan si jadi sesuatu yang sudah logikanya sudah bisa kita pakai nah selanjutnya ini ada cuang tai pui dulu kita sudah belajar bagaimana bagaimana mengenai cuang tai puinya dulu kita sudah belajar ya disini nah ini dulu kita sudah belajar bagaimana kita menggunakan suang rente itu suang rente saya ketik dulu ini suang rente lalu sebelum suang rente ini ada 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 apa ajektif kata sifat dulu paling kita juga cuma belajar apa suo te how si te how nah lalu tetapi kita sekarang lebih jelas lagi dia mengerjainya sampai seperti apa contoh nomor satu dia gimana dia kantongnya sampai gimana dia gak tahu mau ngomong ngomong apa dia 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 gimana bahagianya sampai lompat bernyanyi ketiga ta kan ciu sai kanta wang lo cifan kan ciu sai kanta nontonnya sampai apa lupa makan jadi gak hanya cuma how gak cuma yuen gak cuma apa tetapi sampai benar-benar dideskripsikan lupa makan sambil lompat dan nyanyi sampai gak tahu mau ngomong apa itu kan sesuatu adjektif yang disebutkan yang dinarasikan agar lebih jelas lagi agar lebih baik lagi dalam kita membuat kalimat ta cita ta jau jilai jadi cita cinya gimana marah marahnya sampai apa ta jau sampai teriak dia jilai jadi sampai berteriak jadi marahnya itu sampai dia berteriak keras nah seperti itu jadi kalau dulu cuma verb adjektif cuma bikin kalimat apa bikin kalimat si te hao ini ya terus hao kita gak buat lagi sudah seperti maksudnya si te hao nah si nulis-nulisnya bagus tetapi kita gak cuma si te hao sekarang jadi si te siang zong go ren iyang nulisnya sampai mirip seperti zong go ren si te siang lause iyang dan sebagai ta suwode siang sung go ren iyang ta cang de siang ming xing iyang nah seperti itu sampai dideskripsikan jadi kata sifatnya menggunakan kata sifat yang deskriptif untuk agar kalimat itu lebih hiperbola lagi sampai seperti apa lebih jelas lagi oke oke ya dong zaman ada gambaran ya jadi gak hanya seperti dulu pas semester 1 semester 2 bikin kalimatnya ya cuma langsung seperti itu hari ini kita lebih jelas lagi oke silahkan dong zaman bisa lihat di nomor ini nah ada di halaman 133 nih 133 ya setitik ditik 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 lalu romawi 4 romawi 4 dong zaman juga bisa ancao lize zuo lian si contohnya seperti jen malah wapusiausin papan zhoai po la swai swai la oke ya bisa ya terus dia bilang hua ping shi pa tui nah dan lain sebagainya ini nanti bisa dicari sendiri lalu dia bilang jen malah jadi contohnya seperti ini jen malah jen malah dia nanya jen malah nah dia bilang wapusiausin papan zhe sebentar daripada saya salah membaca nanti saya cari dulu ya tunggal oke bener tadi swai oke bener swai swai la wapusiausin papan zhe swai swai la betul lalu hua ping shi pa tui dia bilang patuinya dia pahin swai lagi swai jadi dia seperti kebleset ya sampai dia jatuh dia bu siosin pa tui swai pol sampai apa ya kakinya kakinya patah si si zhe sing se paden swang tau la jadi kan kurang tepat ya kalimatnya kalimatnya contohnya pu si si pa pan zhe dia bilang swai swai la jadi contoh yang pertama bisa apa pu si si pa papa pa tui pa tui jadi pu si si pa tui swai pol saya tulis oke saya tulis ya dong zaman jadi bisa disini percakapan jadi ini dia bikin percakapan jadi misal A bilang ini kan A nomor satu nanti ngomongin masalah tui ya kita bisa nanya nita tui kuncul hancinya ini sudah nita tui sen malah nita tui sen malah dia bilang apa mungkin bisa dia contohnya pakai pu xiao xin kita bisa juga bilang pu xiao xin hua oh kita bisa hua bing hua bing hua hua bing shi pu si caes pa kn ba tai suai pus la k pu sio qi ba tui suai pu la . eh gua ilang yoda gua dihdaya i lang pasan Oke ini sudah muncul Jadi tergantung Tergantung konteksnya Ini gak terlalu bagaimana Hanya untuk Untuk melatih berbicara Jadi dicari Kata atau kalimat Rasa yang cocok untuk Melengkapi kalimat ini Selanjutnya Romawi 6 Silahkan Tung Siamen Bisa Gari kalimat-kalimat yang kurang tepat ini Bisa diganti agar kalimatnya Menjadi kalimat yang tepat Dan juga berterima Selanjutnya Romawi 7 Bisa bagaimana kita Kalian harus bagaimana Kalau misal Bisa dijawab ya Tergantung Jinjin ini Bagaimana kita harus ngomongnya 你的包丢了 怎么向警察报告 你們要怎么 Bagaimana说呢 Kalau你的包丢了 Dissan Ni想和朋友 明天去长城 天去报说明天 有雨 朋友说 Yaus 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 Tite 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 Lalu Tetap Semangat Terus Jaga Kesehatan Jaga Kebersihan Jangan Hindari Kerumunan Dulu Kita Ketemu Lagi Di pertemuan Linggu Depan Tite 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 Tite